Ribuan simpatisan sambut kedatangan Capres Anis di Tanah Luhu, Palopo. Kunjungan perdana calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Pak Anis Baswedan ke Tanah Luhu atau Palopo, Sulawesi Selatan berlangsung amat meriah. Hal tersebut nampak dari ribuan simpatisan yang membadati Bandara Lagali Gobuo, Palopo untuk menjambut kedatangan Pak Anis pada Sabtu, siang 23 September 2023. Ada 7.000 yang kami catat untuk penyebutan Pak Anis Ujar, Koordinator sekaligus Ketua Nasdem Luhu Utara Putriana Hamda Daka. Daka mengungkapkan bahwa masyarakat Luhu Raya memang sudah lama menantikan kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Selain karena penasaran, mereka juga berharap menyaksikan langsung sosok Pak Anis dari dekat. Banyak yang pengen tahu kayak gimana sih orangnya Pak Anis ini. Rata-rata banyak emak-emak juga yang penasaran, ungkap Daka. Selain itu, gagasan Pak Anis juga banyak digaungkan baik oleh kami di Partai Koalisi sehingga hal ini membuat antitiasme masyarakat makin besar tambahnya. Sementara itu, Pak Anis mengatakan bahwa kedatangannya hendak bersilaturahmi dengan masyarakat Palopo serta mendengar langsung apa yang menjadi. Aspirasi dari masyarakat Palopo. Senang bersyukur kembali ke Palopo untuk bersilaturahmi dengan masyarakat di sini dan antusiasmenya luar biasa, ujar Pak Anis. Hari ini kami akan silaturahmi ngobrol, diskusi, dan mendengar dari masyarakat serta menggaungkan pesan perubahan. Saat ditanya bagaimana kesan pertama masyarakat Palopo, Pak Anis mengaku amat terkesan karena sambutan yang luar biasa. Penuh semangat luar biasa sekali. Penuh semangat luar biasa.